Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Tas Tuti Tuti Class Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang manfaat peta konsep Setelah pada video sebelumnya saya menyampaikan tentang apa itu peta konsep Bagaimana cara membuatnya dan sekarang akan menelah lebih jauh manfaat dari sebuah peta konsep Peta konsep yang dibuat oleh siswa tidak hanya bermanfaat buat siswa itu sendiri Tetapi juga bermanfaat bagi gurunya Beberapa manfaat dapat ditemukan Yang pertama untuk menyelidiki apa yang telah diketahui siswa Sebelum siswa memulai suatu pembelajaran Manfaat yang kedua Kita dapat mengetahui bagaimana seorang siswa mempelajari sebuah materi Apakah dia sudah mempelajarinya ataukah belum Bagaimana cara siswa ini belajar sehingga dapat memunculkan suatu pemahaman Yang tertuang di dalam sebuah peta konsep Kemudian manfaat yang ketiga Mengungkapkan Miskonsepsi Dan manfaat yang keempat Bisa digunakan sebagai alat evaluasi Marilah kita bahas satu persatu tentang manfaat tersebut Untuk manfaat yang pertama Kita bisa melihat Perbandingan peta konsep yang dibuat oleh Dua orang siswa Mari kita amati Dari peta konsep A dan peta konsep B Pada peta konsep A Coba kita perhatikan Seorang siswa sudah membuat peta konsep tentang fotosintesis Dan dia menuangkan atau menemukan Sembilan konsep yang terkait satu dengan yang lain Super konsep adalah Dipilihnya fotosintesis Kemudian kita melihat ada Karbon dioksida Oksigen Jat pati Klorofil Kloroplas Daun Umbi Dan stomata Sembilan konsep ini saling terkait Kita mulai dari Super konsepnya Yang terkait dengan Karbon dioksida Fotosintesis Memerlukan karbon dioksida Kemudian Fotosintesis Menghasilkan oksigen Fotosintesis Menghasilkan jat pati Dan fotosintesis Memerlukan klorofil Dilanjut klorofil Terdapat pada kloroplas Dan kloroplas ada pada daun Dan daun memiliki stomata Kemudian kita perhatikan bahwa jat pati terhubung dengan umbi Jat pati pada umbi Artinya jat pati tersimpan pada umbi Kemudian oksigen melalui stomata Dan karbon dioksida juga melalui stomata Baik sekarang kita Perhatikan Untuk peta konsep yang B Sebagai pembandingnya Siswa Yang kedua Dia membuat Peta konsep dengan Materi yang sama Yaitu fotosintesis Dan Siswa yang kedua ini pun Menemukan konsep Pada materi fotosintesis itu Sebanyak delapan konsep Berarti selisih satu dengan yang Peta konsep temannya Dari sini Dapat saja Kita menyimpulkan Bahwa Siswa belum menemukan konsep Atau belum memahami Konsep stomata Demikian Kita bisa Mengetahui Dari perbandingan peta konsep Yang sudah terurai Baru saja Bahwa Satu saja konsep Tidak Ditemukan pada Sebuah peta konsep Itu sudah Menunjukkan adanya Perbedaan sebuah peta konsep Yang dibuat oleh Dua orang yang berbeda Sekaligus juga menunjukkan Memberi gambaran kepada kita Bahwa Anak A sudah Mengetahui konsep Sebuah konsep Dan Anak B belum Dan tentu Kalau dari jumlah Anak satu kelas Akan sangat berbeda-beda Baik dari cara Menemukan konsep-konsep yang dianggap Penting atau terkait Satu dengan yang lain Atau terkait dengan Super konsepnya Gitu kan Juga Akan ditemukan Perbedaan cara Mereka menuangkannya Yang Artinya Untuk yang Manfaat yang pertama Itu Sudah terpenuhi Bahwa peta konsep ini Bisa memperlihatkan Sejauh mana Siswa Sudah mengetahui Suatu Materi Sebelum Pembelajaran Dimulai Atau disebut dengan Prakonsep Selanjutnya kita masuk ke Manfaat yang kedua Yaitu Mempelajari Cara Belajar Siswa Untuk membuat Sebuah peta konsep Seorang siswa akan Melakukan literasi Terlebih dahulu Dari kegiatan Membuat peta konsep Dapat diketahui Seorang siswa itu Telah mempelajari Atau belum Pada sebuah materi Yang diharapkan Atau yang sudah Harus dipelajari Saat itu Siswa yang Sudah belajar Tentu akan membuat Peta konsep Lebih Kompleks Dibanding dengan Siswa yang belum Membaca Sama sekali Dari sanalah Kita bisa mengetahui Seorang siswa Sudah Mempersiapkan Dirinya Untuk memulai Suatu pembelajaran Atau tidak Ini tentu sangat berguna Untuk Guru Dan tentunya adalah Bagi siswa itu sendiri Kalau untuk guru Tentu guru bisa Mengetahui sejauh mana Siswa Tertarik Atau mau mempelajari Sebuah materi Yang akan dihadapinya Di kelas Dan bagi siswa Seharusnya itu menjadi Suatu motivasi Ketika Dia harus membuat Peta konsep Dan dia belum membaca Tentu akan sulit Dibuat Seperti apa Karena konsep Tidak ditemukan Sebaliknya Siswa yang belajar Terlebih dahulu Sebelum memasuki Pembelajaran Bersama gurunya Maka dia akan Sedikit banyak Sudah memahami Beberapa konsep Yang tentu Akan bisa dituangkan Di dalam sebuah Peta konsep Maka Kompleksitas akan berbeda Dari satu siswa Dengan siswa lainnya Tergantung Dari cara dia Melakukan pembelajaran Secara mandiri Sebelum memasuki Pembelajaran Yang akan Di Hadapinya Di dalam kelas Baiklah Sekarang kita masuk Ke Manfaat Dari Peta konsep Yang Ketiga Bahwa Sebuah Peta konsep Dapat Mengungkapkan Miskonsepsi Dari Siswa Mari kita perhatikan Hubungan konsep Pada Peta konsep Berikut Orang siswa Yang membuat Peta konsep Dengan mengambil Super konsep Fotosintesis Karena pada materi Memang Fotosintesis Maka dia Akan Menghubungkannya Dengan konsep Yang lain Seperti ini Fotosintesis Menghasilkan Oksigen Tentu Ini adalah Konsep Yang Benar Akan tetapi Siswa Bisa saja Membuat Suatu Kesalahan Terhadap Hubungan Konsep Yang disebut Dengan Miskonsepsi Yaitu Kita bisa Lihat Dari Hubungan Antara Konsep Fotosintesis Dengan Konsep Karbon Dioksida Disini Siswa Menuliskan Fotosintesis Menghasilkan Karbon Dioksida Nah Tentu saja Ini adalah Kesalahan Konsep Karena Seharusnya Fotosintesis Membutuhkan Karbon Dioksida Kemudian Peta Konsep Bisa Mengungkapkan Miskonsepsi Dari Seorang Siswa Selanjutnya Kita masuk Ke manfaat Peta Konsep Yang terakhir Yaitu Sebagai Alat Evaluasi Disampaikan Oleh NOVA Ini Pada Tahun 1990 Berdasarkan Empat Kriteria Yang harus Dimiliki Sebuah Peta Konsep Sehingga Hal ini Dapat Dijadikan Acuan Penilaian Terhadap Sebuah Peta Konsep Yang pertama Adanya Kesahihan Proposisi Dua konsep Dihubungkan Dengan kata Penghubung Yang tepat Contoh Fotosintesis Menghasilkan Oksigen Dalam hal ini Diberikan Skor 1 Kedua Adanya Hierarki Fotosintesis Pada Daun Boleh juga Fotosintesis Terjadi Pada Daun Dan Diberi Skor 5 Yang ketiga Adanya Ikatan Silang Ikatan Silang Dapat Dibentuk Oleh Yang pertama Ketika Satu Buah Konsep Dihubungkan Dengan Beberapa Konsep Dari Konsep Yang Di Atasnya Gitu Kan Atau Konsep Yang Sejajar Atau Satu Segmen Ikatan Ikatan Silang Yang kedua Bisa Dibentuk Oleh Dimana Satu Konsep Berikatan Dengan Satu Konsep Yang Lain Tapi Berbeda Segmen Kita Amati Untuk Stomata Itu Dalam hal ini Terdapat Ikatan Silang Dimana Stomata Digunakan Oleh Karbon Dioxida Dan Oksigen Secara Sekaligus Dan Stomata Pun Terikat Dengan Daun Nah Pada Saat Stomata Berikatan Dengan Daun Itu Sebetulnya Sudah Berbeda Segmen Antara Daun Dengan Karbon Dioxida Tapi Semua Menuju Kepada Stomata Ini Adalah Salah Satu Bentuk Ikatan Silang Diberi Skor Cukup Tinggi Yaitu 10 Poin Namun Apabila Ikatan Itu Kurang Sahih Skor Cukup Diberikan 2 Selanjutnya Adalah Kriteria Yang Keempat Peta Konsep Memiliki Contoh Contoh Kita Perhatikan Disini Konsep Fotosintesis Terhubung Dengan Konsep Tumbuhan Hijau Fotosintesis Oleh Tumbuhan Hijau Boleh Juga Fotosintesis Dilakukan Oleh Tumbuhan Hijau Nah Lalu Tumbuhan Hijaunya Terkait Dengan Pepaya Dan Bayam Sebagai Contoh Contoh Dari Tumbuhan Hijau Itu Adalah Pepaya Dan Bayam Tumbuhan Hijau Contoh Pepaya Tumbuhan Hijau Contoh Bayam Nah Berarti Disini Dia memiliki Contoh Contoh Nah Setiap Satu Contoh Diberikan Skor Satu Untuk Selanjutnya Skor Bapak Bapak Untuk Menilai Sebuah Peta Konsep Siswa Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh